Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan kalau berdasarkan dari iklan yang sudah kalian tonton di video sebelumnya Itu jumlahnya adalah 89 Nah Flipcoin ini memiliki hal yang menarik ya Jadi dia memiliki perubahan gambar 3D Sama seperti Pokemon 3D ya Dia dari Chikiball yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya ya Dengan jumlah 89 ini Apakah benar-benar 89? Nanti kita akan coba bareng-bareng investigasi ya Sebenarnya ada lebih dari 89 dari Flipcoin Dan kita akan bahas secara detail dan lengkap Bagaimana pola dari Tazos Flipcoin dari hadiah Snake Totoro 3D ini Oke Jangan kemana-mana mungkin video kali ini agak cukup panjang Dan kalian harus menontonnya sampai habis ya Untuk mengetahui seberapa banyak dari Flipcoin ini Dan totalnya aslinya ada berapa kita tonton ya Oke Oke Nah Sebelum kita mulai tampilannya seperti apa ya Jadi disini kita Mencoba mengidentifikasi Pola dari Flipcoin yang ada dari hadiah Totoro ya Jadi kalau kita amati disini Saya sudah pisahkan beberapa kategori ya Yang pertama Kategori pertama itu adalah Tokoh anak-anak terpilihnya Dari kecil perubahannya menjadi besar ya Jadi disini ada 8 anak ya 8 anak terpilih Pertama 7 dulu ya Kemudian ada Hikari tambahan 1 disini Kemudian ada yang dia gerak-gerak saja Jadi tokohnya itu dia Cuman ketika kita Apa namanya Rubah Angelnya Dia hanya akan bergerak-gerak saja ya Kemudian disini Kategori berikutnya ada Tokoh kecil Atau si anak terpilih yang waktu kecil Kemudian kalau kita Flip Ada Digimonnya ya Ada Digimon milik dia Kemudian ada telur ya Telur atau Digi Eggnya Digi Eggnya ini Ada list-listnya ya Ada 8 Kalau 8 atau 9 ini ya Kemudian Ada lagi Berikutnya ada Tokoh Yang dari Babynya ya Jadi baby dari para Digimonnya Misalnya Patamon itu Babynya namanya Tokomon Begitu ya Jadi ada Ada baby-babynya Begitu Kemudian ada Digimon kecil Yang sebelum evolusi Dia hanya bergerak-gerak saja Jadi kalau kita Flip itu Dia bergerak-gerak saja ya Kemudian berikutnya Ada evolusi pertamanya Ini ada evolusi pertamanya Ada Greymon Seperti itu ya Dan seterusnya Jenis evolusinya apa saja Misalnya Gabumon Garurumon Kemudian Berikutnya ada Digimon Yang dia hanya bergerak-gerak saja Jadi Untuk yang ini adalah Yang sudah berevolusi ya Jadi Bergerak-gerak sajanya itu Adalah yang sudah Berevolusi Jadi ada yang Digimon kecil bergerak-gerak saja Kemudian evolusi Bergerak-gerak saja Kemudian berikutnya Kategori berikutnya Ada Joulecress Ini ada Tipe-tipe Joulecress Dan ini yang teridentifikasi Ada 4 jenis Tipe Joulecress ya Agfimon dan Stingmon Dan seterusnya Kemudian yang kategori terakhir Itu adalah Digivice Ini adalah Warna-warna dari Digivice yang ada Di Digimon 2 Nah ini kalau kita cermatin Disini ada Seharusnya ada 10 warna ya Kalau memang benar 10 warna Cuman Yang teridentifikasi Baru Sedikit ya Kalau memang ini benar Ya nanti totalnya Akan kita jumlahkan Nah untuk warna disini Apa sih warna yang ada disini Warna yang hijau itu Adalah warna yang kita punya ya Jadi Warna yang Berwarna hijau itu Adalah warna yang sudah kita punya Kemudian warna yang kuning itu adalah Warna yang belum kita punya Tapi Sudah teridentifikasi Keberadaannya Jadi sudah Kita cross checkan ya Dengan teman-teman yang memiliki Flipcoin ini Ternyata memang ada Flipcoinnya Ada Digimonnya ya Oke Kemudian untuk yang warna yang putih ini Adalah yang belum kita Punya dan Belum teridentifikasi Apakah memang benar ada atau tidak ya Nah disini sudah kita coba jumlahkan Untuk jumlah totalnya disini adalah 128 Jika memang benar Dari Keberadaan dari flipcoin yang Di iklannya itu 89 Kemungkinan besar totalnya disini adalah 128 ya Dan disini akan kita bahas Satu persatu ya Oke 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 mungkin kita akan lanjut Di video berikutnya ya Untuk Detail-detail lengkap Dari Digimon Flipcoinnya ya Oke Oke Jadi disini yang pertama Ada Taichi Dari kecil ya Dia kecil menjadi besar ya Nah disini Taichi Kecil menjadi besar Begitu Kemudian disini ada Si Matt ya Matt atau Yamato ya Jadi kecil jadi besar gitu Kemudian ada Si Joe Ini Joe kecil menjadi Joe besar ya Kemudian ada Takeru kecil menjadi besar Kemudian ada Sora kecil menjadi besar ya Kemudian Easy Atau Kyoshiro ya Oke Kemudian berikutnya Ada si Mimi ya Ada Mimi dari kecil menjadi besar ya Kemudian ada satu lagi Si Hikari ya Cuman kita belum mendapatkan Flipcoinnya Kemudian Yang bergerak-gerak saja ya Disini bergerak saja Ini ada Hikari Hikari Kemudian disini ada Si Digimon Kaiser Atau Ken ya Kemudian ada si Davis Kemudian ada Cody ya Kemudian Easy Sora Takeru Joe Oh ini Kita belum ada nih Ini si Taichi ya Oke ini harusnya Masuknya ke Berikutnya ya Ini ada yang Toko kecil dan Digimon ya Oke Sekarang kita masuk Ke Nah ini nih Oke ini Taichi Dan Agumon ya Taichi dan Agumon Nah ini baru si Yamato dengan Gabumon ya Kemudian ini ada Si Joe dan Kremon ya namanya ya Atau Gabumon ya Eh Saya lupa namanya ya Kakumon Berubahnya Kakumon itu ya Kemudian ada Takeru dan Patamon Kemudian ada Sora dan Piyomon Piyomon Kemudian ada Easy dan Tentomon ya Berikutnya Simimi dan Palmon ya Cody dan Armadilomon Davis dan Vimon Berikutnya ada Yole dan Hawkmon ya Hawkmon Ini sebenarnya ada lagi Yang bernama Hikari dan Gatomon belum ya Kemudian ada satu lagi Si Ken Dan Harusnya dengan Si Wormon Kemudian Berikutnya ada Telur Nah telur ini Ada Ada Ini ya Ini dulu ya Ini ada Friendship Seperti kacang ini Kemudian ada Ray Atau like ya Kemudian love Kemudian hope Kemudian ada Sincerity Knowledge Courage Kemudian Miracle Oke Kemudian ke Kategori kelima Disini ada Si Anakan Pokemon Anakan Digimon Pokemon terus Ini ada si Minomon ya Minomon Minomon ini adalah Perubahannya siapa ya Kemudian Tokomon Tokomon ini sebelum Patamon ya Kemudian ini ada Cicomon Cicomon ini adalah Sebelum Demivimon Jadi ini Super Baby-nya dari Vimon ya Kemudian ada Salomon Demivimon Nah ini tadi Si Baby-nya dari Vimon Yang tadi Super Baby-nya ya Kemudian ada Livmon Nah Livmon Ini adalah Kategori kelima Sekarang kita masuk Ke kategori ke enam Ya ini Si Anakan Digimon Yang hanya bergerak-gerak Yang pertama disini ada Agumon Agumonnya bergerak-gerak Saja Kemudian ada Hockmon Warmon Gomamon Oh tadi namanya Gomamon lupa Kemudian Vimon Patamon Tilemon Tilemon Atau Gatomon Jadi ini namanya Beda-beda ya Di dalam Flipcoin ini Namanya ada yang Gatomon Ada yang Tilemon Kemudian Gabumon Palmon Armadilomon Oke Disini kita masih ada Yang belum punya Yaitu adalah Si Pionmon Dan Tentomon Biomon Biomon dan Tentomon Kita belum ada Kemudian kita masuk Ke evolusi Masuk ke evolusi Disini ada Gabumon berubah Menjadi Garurumon Kemudian Patamon menjadi Engimon Tentomon Menjadi Gabuterimon Si Salamon Menjadi Gatomon Nah Kalian tadi Talmon Ini Gatomon Kemudian Ini Biomon Menjadi Berdramon Ini Si Gremon Menjadi Metal Gremon Jadi Evolusi Quadrat Ini Agumon Menjadi Gremon Ini Si Vimon Menjadi Rai Dramon Ini Dikarenakan Tadi ada DGX Dia berubah Menjadi Ini Kemudian Ini Gatomon Menjadi Nefertimon Kemudian Si Armadilomon Berubah Menjadi Digmon Ini Harusnya Namanya Digmon Bukan Digimon Sebenarnya Banyak Sekali Kesalahan Yang Ada Di Dalam Flipcoin Ini Pernamaannya Kemudian Armadilomon Berubah Menjadi Ankylmon Dan Disini Ada Sak Sakimon Apa Sini Saya Lupa Sakomon Oke Jadi Ini Perubahannya Ada Dua Langsung Kemudian Ada Ini Lucu Si Wormon Berubah Menjadi Stigmon Kemudian Disini Hawkmon Berubah Menjadi Silvimon Dan Aquilamon Cakep Kemudian Hawkmon Berubah Menjadi Surimon Ini Sivimon Menjadi Xvimon Armadilomon Berubah Menjadi Submarimon Kemudian Vimon Berubah Menjadi Magnamon Ini Juga Dikarenakan DigiX Yang Miracle Kemudian Vimon Menjadi Flat Dramon Flame Dramon Kemudian Patamon Berubah Menjadi Pegasus Mon Pegas Mon Oke Ini Yang Kategori Ke 7 Sekarang Kita Masuk Kategori 8 Kategori 8 Ini Adalah Evolusinya Bergerak Gerak Saja Jadi Disini Ada Ini Ini Makna Enzymon Kemudian Disini Ada Enzymon Kemudian Ada Pildramon Pegasmon Sakomon XVmon Stingmon Silpimon Tapi Ini Sepimon Salah Kemudian Ada Digmon Ini Namanya Benar Kemudian Berikutnya Ada Surimon Flat Dramon Atau Flame Dramon Kemudian Berikutnya Ada Ankylomon Nah Sebenarnya Di Kategori Kedelapan Ini Banyak Sekali Yang Kita Masih Belum Punya Ini War Gremon Metal Gremon Berdramon Kabuterimon Mavertimon Dan Masih Ada Beberapa Lagi Kemudian Kita Masuk Ke Kategori Ke Sembilan Ini Adalah Joel Grace Joel Grace Ini Yang Teridentifikasi Ada Empat Ini Ada Light Dramon Kemudian Ada Imperial Dramon Imperial Dramon Ini Yang Mode Factor Mode Kalau Tidak Salah Kemudian Ini Imperial Dramon Juga Dua Kemudian Yang Berikutnya Ini Adalah File Dramon Oke Kemudian Kita Masuk Ke Digivice Digivice Ini Seharusnya Ada 10 Kalau Memang Benar Ini Ada Digivice Yang Pink Kemudian Biru Kemudian Hijau Kemudian Hitam Dan Yang Terakhir Adalah Merah Nah Kalau Misalnya Benar Masih Ada Kuning Kalau Kuning Sudah Teridentifikasi Ada Kuning Kemudian Kalau Benar Masih Ada Yang Berwarna Orange Coklat Ungu Dan Berwarna Tosca Nah Mungkin Itu Saja Di Video Kali Ini Untuk Pembahasan Review Lengkap Dari Flip Coin Dari Hadiah Snack Totoro Yang Terbit Pada Tahun 2002 Terima Kasih Telah Menonton Video Kali Ini Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Dan Salam Nostalgia Sampai TermIN